Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas Indonesiaku Jumpa lagi kita pada Kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya Agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload Video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan Membahas Tentang Ganjar lagi Mengenai dana kampanye Ganjar Mahfud Yang ternyata itu Paling besar diantara Tiga paslon Yang paling kecil Itu Anies Baswedan Nanti kita lihat ya datanya ya Nomor dua Justru Prabowo Gibran Yang menang Yang paling besar Itu justru pasangan Ganjar Mahfud Tapi menurut seseorang Nanti kita lihat Orang ini siapa ya Dicurigai Dana kampanye itu Menguap Nggak sampai Ke akar rumput Katanya lo Bukan kata saya Nanti saya kasih lihat Videonya Jadi Ironis ya Pasangan Ganjar Mahfud Yang ternyata Mengucurkan Uang paling besar Untuk dana kampanye Justru Dapet nomor Buncit Gitu Ya Nah makanya jangan di skip Kalau nonton video saya Nanti Saya kasih lihat videonya Bukan ngomongan saya ini Saya cuman Mengulas Gitu ya Ada beberapa video Di tayangan saya ini Kita lihat Satu persatu ya Nah yang pertama ini Video tentang Ganjar yang mengaku Lebih hebat Dari Jokowi Kalau kata Trimedia Kemelinti Gitu ya Songong kayak gitu ya Kira-kira gitu lah Kita lihat nih ya Video pertama Yuk kita lihat Tentang Ganjar yang Merasa lebih hebat Dari Jokowi Nah video ini Ketika wawancara Dengan Najwa Sihab Ya Wah Apakah artinya Selama 10 tahun berkuasa Tidak ada yang dihasilkan Atau paling tidak Hasilnya dinilai Masih jauh dari Yang diharapkan Oke Dan kalau kemudian Seperti itu Kenapa harus diberi Kepercayaan lagi 10 tahun saja Sudah diakui Tidak banyak yang bisa dilakukan Kenapa rakyat Harus percaya lagi Kasih kepercayaan 5 tahun lagi Sepertinya menunggu aktor Yang namanya Ganjar Maka saya tadi bilang Kalau regulasi sudah Kelembagaan Dan sistem sudah Maka tinggal aktor Maka kemudian Kalau Anda cerita Kepercayaan Aktor ini Sangat menentukan Banyak Kepala daerah Bepati Wali kota Atau mungkin menteri Atau presiden Wakil presiden Even itu Dan kemudian Ada persoalan Siapa yang mengambil Inisiatif Untuk menyelesaikan itu Anda mau katakan Bahwa selama ini Aktornya Yaitu presiden Jokowi Tidak cukup bisa melakukan itu Dan akan berbeda Kalau aktornya Anda Saya kira iya Saya kira iya Jadi dia merasa Lebih hebat ternyata Lebih dari Jokowi Jadi Jokowi selama 10 tahun Tidak menghasilkan apa-apa Gitu kata Ganjar Kalau aktornya dia Tadi Anda dengar sendiri kan Akan lebih bisa menghasilkan Oke deh Apa kata Luda Kita lihat video berikutnya Yang tidak kalah serunya Yuk Kita lihat ini Video Ini disini Tri Media Berbicara mengenai Siapa itu Ganjar Dia tidak suka sama Ganjar Pertanyaan saya sederhana Apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya Prestasi Ganjar Sehingga layak kita dukung Jadi presiden Selain jago main di medsos Apa yang disampaikan oleh Kawan-kawan Connie di Jateng Pak Boni Tidak ada kepeduliannya Tidak ada kepeduliannya Sama olahraga Ganjar Bahkan mereka sampaikan Bang Asal abang tahu Waktu Ganjar Tidak umumnya Tidak Pak Gupl lagi Waktu Ganjar ke Papua Diatpon Diteriakin orang Presiden-presiden Itu by decision bang Dia tidak ke tempat atlet Atlet jateng Karena harusnya Kerakinan Jateng Itu saya baru dapat Dua minggu yang lalu Waktu ketemu sama Connie Jateng Ibu sudah dua tahun yang lalu Mengingatkan Kami ikut live itu Ingat Rob Pak Gupl Dibilang Itu bisa bahaya Kalau kamu tidak hati-hati Tidak diperhatikan Kejadian Semaksud tadi Saya sampaikan Kalau memang berhasil Pak Ganjar Kenapa jateng Masuk 17 provinsi Miski Kan itu Pertanyaan-pertanyaan Mendasa Kemudian pertanyaan lain Kenapa Wades tidak selesai Sekedar diketahui Bang Karni Mayoritas Aktifis yang Mengadvokasi Wades itu Pendukung Ganjar Priori kedua Gebenu Tapi mereka Kecewa Sudah jadi Dilepein Kemudian Dia lihat Ada rakyat yang Teraniaya Nah Soal-soal Seperti ini Kan masyarakat Tidak tahu Tahunya Preming yang dibuat Seperti itu Kemudian Kalau kita lihat lagi Sekarang ini Sudah empat Tersangka Kasus Bang Jateng Dimana Tenggung jawab Gubernur Empat Tersangka Kasus Bang Jateng Yang duga Kurubian negaranya 235 miliar Nanti Kalau rapat Dengan Jaksa Agung Saya juga akan Tanyakan itu Tersangka itu Bagaimana Dan itu Yang periksa Kejagung Bukan Kejati Jateng Langsung Diambil Lali oleh Kejagung Nah itu Yang kita Harus lihat Soal-soal Seperti itulah Yang harus Kita Sampaikan Saya Berharap Kita ini Jangan salah Mencari Pemimpin Kita Jangan salah Mencari Pemimpin Kita Pilih Pemimpin Yang Rekam Rekam Jejaknya Pemimpin Jadi Orang PDIP Kalau Dia Benar Jadi Tersangka Dalam Kasus Gratifikasi Bang Jateng 100 miliar Jangan-jangan Apa dia Yang dikirim Ke Nusakambangan Nggak tahu Ini Kalau kita Lihat Videonya Jadi ironis Oke lah Kita lihat Ini Videonya Ini Menarik Juga Videonya Ganjar Dan itu Pejabat Yang kurusi Bawa Ke Nusakambangan Yang pertama Dari penegakan Hukumnya Dulu Maka Kalau saya Mulai Dari sini Maka Yang mesti Dilakukan Adalah Pemiskinan Yang kedua Perampasan Aset Maka Segera Kita Bereskan Undang-Undang Perampasan Aset Dan Untuk Pejabat Yang kurusi Bawa Ke Nusakambangan Pemerintah Bantan Gubernur Jawa Tengah Sekaligus Capras Ganjar Pranowo Dilaporkan KKPK Atas Dugaan Menterima Gratifikasi Tak Tanggung-tanggung Ganjar Diduga Menterima Gratifikasi Senilai 100 Biliar Senjata Makan Tuhan Atau Kalau Kata Sunda Ngelemut Ciduh Serangan Senjata Makan Tuhan Bener Juga Tadi Dia bilang Harus Dimiskinan Dimiskinkan Saya lagi Berpikir Kalau sampai Ganjar Misalnya Terbukti Terlibat Dalam Dugaan Gratifikasi Terus Dimiskinkan Sesuai Dengan Kampanyenya Kemudian Dia bilang Kita selesaikan RUU Perampasan Aset Padahal RUU Perampasan Aset Sudah Saya bahas Itu Dibekep Istilahnya Tidak Pernah Mau Dibahas Sama PDI Perjuangan Makanya Saya pernah Bilang Juga Kalau Pak Mahfud Pun Jadi Wapres Dia bisa Menggolkan RUU Pelampasan Aset Dia kan Dulu Minta-minta Di DPR Kepada Bang-bang Pacu Supaya Digolkan Itu Jadi Inilah Ironisnya Kampanyenya Ganjar Yang Akhirnya Senjata Makan Tuhan Aduh Lucu Oke Sekarang kita lihat Berita Mengenai Dana Kampanyenya Ganjar Disini KPU Mengumumkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK Capres Cawapres Pada Pilpres 2024 Ini Disebutkan Disini Yang Paling Kecil Yang Paling Irit Hebat Ini Anies Mohaimin Cuma 49 Miliard Tapi Bisa Runner Up Nomor Dua Ganjar Eh Ganjar Prabowo Gibran Cuma 207 Miliard Yang Paling Besar Yang Paling Gajah Itu Ganjar Mahfud 506 Miliard Ini Ini Data KPU Bukan Kata Saya Apa Yang Menarik Dari Sini Nah Disini Kita Lihat Lagi Ini Angka Tepatnya Anies Mohaimin 49 3 Prabowo Gibran 207 5 Ganjar Mahfud 506 8 Miliard Nah Oleh Karena Itu Di Twitter Riu Rendah Para Netizen Contoh V Kayosi Bilang Apa Biaya Kampanye Paling Besar 500 Miliard Tapi Cuma Dapet 16 Persen Makanya Ngamuk Gak Terima Kalah Katanya Paling Besarlah Karena Harus Bayar Puluhan Ribu Buzzer Buzzer Brutal Serang Sana Sini Ya Ini Katanya Velo Jadi Uangnya Itu Segitu Banyak Buat Bayar Buzzer Mungkin Mungkin Seperti Denny Shirega Rudi Kamri Mungkin Ini Gak Tau Ini Kata Velo Ya Kan Disebut Kampanye Ganjar Mahfud Paling Besar Habiskan 500 Miliad Lebih Yang Paling Irit Itu Anies Mohimin Itu Pun Bisa Dapat Jora Dua Masa Uang Segini Besar Cuma Jadi Nomor Buncit Kemudian Ada Ada Yang Ateistan Bilang Apa Wow 506 Milet Hanya Untuk Cari 16% Katanya Artinya Ini Mutlak Kesalahan Kegagalan Dan Kebodohan Ya Nah Dia Colek Ciko Hakim Ciko Hakim Mungkin Orangnya Ganjar Mahfud Terus TPN Ganjar Mahfud Yang Mengelola Dana Hanya Untuk Biaya Buzzer Jadi Mungkin Banyak Buzzer Yang Dibayar Tapi Hasilnya Juga Jeblok Nah Apa Itu Bebe Bubu Nyindir Dia Kalian Percaya Enggak Suara Saya Segitu Biaya Kampanye Terbesar Ganjar Mahfud 506 Milet Prabowo Gibran 207 Milet Anis Caimin 49 Milet Paling Gede Biaya Kampanye Eh Suara Terbesar Malah K 0 2 Katanya Enggak Heran Pada Ngamuk Semuanya Wek Wek Katanya Nah Kemudian Partai Sosmet Juga Mencuit Yang Kira-kira Sama Sepertinya Pak Ganjar Nah Ini Menarik Sepertinya Pak Ganjar Dihianati Oleh Timnya Sendiri Antara Lain Biaya Kampanye Dikorupsi Jadi Uang Setan Dimakan Sama Jin Gitu Gak Tau Ini Istilah Orang Ada Uang Setan Dimakan Sama Jin Jadi Biaya Kampanye Dikorupsi Hastaga Pasangan Ganjar Pranawa Dan Mahfud MD Diketahui Menjadi Paslon Yang Mengeluarkan Dana Paling Besar Untuk Melakukan Kampanye Pilpres 2024 Dibandingkan Prabowo Gibran Dan Anis Muhaimin Dana Yang Dikeluarkan Oleh Ganjar Mahfud Mencapai 506 Miliar Rupiah Namun Modal Besar Yang Dikelontorkan Kubu Ganjar Mahfud Berbanding Terpalik Dengan Perolehan Suaranya Berdasarkan Hasil Rilkon Sementara KPU Pasangan Ganjar Mahfud Berada Di Posisi Terakhir Mereka Bahkan Kalah Dari Pasangan Anis Muhaimin Yang Menggelontorkan Modal Kampanye Paling Sedikit Pengamat Politik Universitas Al-Asar Ujang Komarudin Menduga Dana Kampanye Ganjar Mahfud Tidak Turun Sampai Ke Akar Rumput Ujang Menduga Dana Kampanye Ganjar Mahfud Justru Dinikmati Para Elit Tim Sukses Yaitu Tim Pemenangan Nasional Atau TPN Dengan Dana Yang Fantastis Ujang Menilai Pasangan Ganjar Mahfud Harusnya Bisa Memenangkan Pilpres Namun Ternyata Dana Yang Besar Tidak Membuat Pasangan Calon Menang Ujang Mengatakan Dana Kampanye Tersebut Tergantung Pada Efektivitasnya Jika Dana Tersebut Tepat Sasaran Maka Bisa Membantu Dalam Memenangkan Dari Universitas Al-Asar Ujang Komarudin Jadi Dia bilang Nguap Gitu Uangnya Gak Tau Bagaimana Dikelolanya Oleh Tim Pemenangan Nasional Entah Dipakai Untuk Apa Gitu Kira Kira Gitu Saya Gak Mau Komentar Lebih Lanjut Jadi Gak Efektif Jadi Gak Jatuh Ke Akar Lumput Tapi Nyalahin Bansos Bansos Gitu Padahal Kalau Uang Itu Dijadikan Bansos Juga Padahal Saya lihat Ada Jadikan Bansos Oleh Para Caleg Caleg Tapi Kok Gak Efektif Oke Kita Tinggalkan Ujang Komarudin Sekarang Kita Lihat Yang Menarik Juga Kan Belakangan Ini Sudah Ada Rapat Paripurna Walaupun Separuh Lebih Nggak Hadir Ngomong Soal Hak Angket Kita Lihat Jadi Ada Angket Di sini Ada Prediksi Dari Partai Sosmed Tapi Sebelumnya Dia Mengambil Apa Namanya Satu berita Dulu Dari Republik Merdeka Online Koalisi Perubahan Terancam Bubar Jika Nasdem Masuk Kabinet Prabowo Nah Jadi Diprediksikan Partai Nasdem Kemungkinan Tidak Akan Mendukung Hak Angket Karena Ini katanya Partai Sosmed Metro TV Saat ini Sedang Mengalami Masalah Keuangan Sehingga Berencana Akan Memphk 130 Karyawannya Sebab Semua Iklan Plat Merah Maksudnya Dari Pemerintah BUMN Dicabut Kering Mereka Saat ini Cuma Dapat Gaji Setengah Saja Waduh Capek Nah Kemudian Ada Diskusi Di Universitas Indonesia Dari Beberapa Petinggi Parpol Irma Suriani Ini Politisi Nasdem Dia Mengkritik PDIP Di pertemuan Itu Hashtar Cuma Mesem Mesem Aja Main Handphone Adalah Videonya Tapi Kepanjangan Kalau kita Setel Videonya Terus Nah Irma Ini Menyalakan Dan Mengkritik PDIP Yang Selalu Menyalakan Jokowi Selalu Nyerang Jokowi Katanya Irma Juga Menghimbau Agar Para Mas Siswa Tidak Terprovokasi Untuk Demo Di Jalan Jadi Jangan Ada yang Mau turun Ya Kalau Ada yang Memprovokasi Katanya Kira-kira Gitu Nah Ini Ada Cuitan Dari Siapa Itu Elang Siregar Dia bilang Fix Jika Nanti Muncul Parlemen Jalanan Kita Sudah Tahu Siapa Dibalik Itu Semua Padahal Untuk Menyelesaikan Sekretar Pemilu Salurannya Sudah Jelas Melalui MK Sudah Sering Saya Bahaskan Ya Ada Undang Undang Pemilu Nah Tapi Ini Ditarik Ke Rana Politik Jadikan Hak Angket Lanjut Bahkan KPU Belum Mengumumkan Hasil Akhir Kok Sudah Bicara Parlemen Jalanan Kan Masih Tunggu Tanggal 20 Maret Hasil Akhirnya Belum Ada Apa Gerangan Wahai Preman Jalanan Katanya Karena Dia Mengutip Berita Kompas Yang Bilang Ini JK JK Padahal Siapa Itu Mungkin Penyandang Dana Dari Yang Paling Kecil Dananya 49 Miliar Anies Mohaimin JK Ingatkan Bakal Muncul Parlemen Jalanan Jika Pemilu Tak Dievaluasi Secara Konstitusional Aduh JK Ini Kan Bekas Wakil Presiden Harusnya Ngerti Juga Yang Namanya Undang Undang Pemilu Pemilu Itu Dievaluasi Dikritisi Digugat Segala Macem Melalui Undang Undang Pemilu Bukan Secara Konstitusional Alias Politisasi Ya Jadi JK Mengatakan Jika Dugaan Pemilu Tidak Diselesaikan Secara Konstitusional Jadi Dengan Katanya Dia Menekankan Harus Dilakukan Hak Angket Maka Ada Kemungkinan Parlemen Jalanan Akan Terjadi Jadi Menurut Elang Seregar Jadi Kita Tahu Nih Kalau Nanti Ada Parlemen Jalanan Kita Tahu Siapa Dibalik Itu Semua Makanya Tadi Ibu Irma Bilang Mahasiswa Jangan Terprovokasi Ya Udah Cocok Ya Nah Ini Ada Dagelan Lagi Ini Ada Cuitan Dari Ewing Di Twitter Dagelan Dia Bilang Bivitri Ajak Jilid 2 Biar 75% Kecurangan Peminu Terbongkar Karena Sebelumnya Menurut JK Dirty Vote Itu Hanya Mengungkap 25% Makanya Bivitri Ajak JK Jadi Produser Dirty Vote Supaya 75% Kecurangan Peminu Terungkap Dengan Katalin Semua Kecurangan Terungkap Nah Ini Beritanya Dari Suara.com Jadi Bivitri Ajak JK Jadi Produser Dirty Vote Jilid 2 Percuma Coy Lu mau bikin Jilid 2 Jilid 3 Jilid 100 Juga Mau 1000% Menurut Lu Kecurangan Peminu Terbongkar Tetap Prabowo 20 Oktober Itu Dilantik Jadi Presiden Oke Percuma Dih Padahal Dirty Vote Sudah Pernah Saya Telanjang Itu Mengada Wah Bapak Selama Ini Seperti Ngepro Sama 02 Jadi Bapak Bapak Bila Enggak Udah Anda Nonton Video Saya Mengenai Dirty Vote Misalnya Ketika Dia bilang Paslon Bisa Menang Kalau Dia Menang Di 20 Provinsi Dan Dia Kaitkan Dengan Jokowi Sudah Bertahun Tahun Lalu Mengangkat Beberapa Kepala Daerah Yang mana Kepala Daerah Yang Sebelumnya Sudah Habis Masa Jabatannya Kan Ditunjuk Langsung Secara Undang Itu Dipersalahkan Sangat Jokowi Sudah Ngatur Secara Implisit Bahwa Itulah Yang Akan Memenangkan Pemilihan Umum Paslon 02 Di 20 Provinsi Kan Korang Ajar Dan Masing Banyak Lain Lain Lagi Anda Nonton Review Saya Mengenai Dirty Vote Oleh Karena Itu Tempo Pernah Memberitakan Bahwa JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah Indonesia Catat JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah Indonesia Maka Daniel Siman Juntak Dari TKN 02 Bilang Begini Bagi kami Prabowo Maksudnya Kubu 02 Pemilu Terbaik Itu Ya 2024 Pemilu Terbaik Menurut Pak JK Pasti Pemilu 2004 Dan Pemilu 2014 Kan Dia Nyindir Karena 2004 JK Menang Bersama SBY 2014 JK Menang Bersama Jokowi Ya Tentu Saja Bagi JK Pemilu 2004 Dan 2014 Itu Terbaik Menurut JK Sekarang Karena Pasangan Yang dia Gadang-gadang 01 Itu Anies Dan Cain Minkala Maka Dia bilang Ya Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah Indonesia Terserah Lu Coy Ya Yang penting Prabowo Presiden Oke Itu Saja Dari Saya Semoga Ini Mencerdaskan Dan Mencerahkan Anda Semua Silahkan Share Video Saya Kepada Teman-teman Sahabat Atau Kerabat Supaya Mereka Tambah Cerdas Dan Tercera Seperti Biasa Terima Kasih Terima